Perusahaan militer swasta Rusia, Grup Wegner dilaporkan menerima kiriman senjata dari Korea Utara untuk membantu memperkuat pasukan Rusia di Ukraina. Hal itu disampaikan Gedung Putih pada Kamis 22 Desember 2022 yang menilai sebagai tanda peran kelompok tersebut semakin meluas dalam konflik Rusia-Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby mengatakan Wegner juga sedang mencari pemasok senjata di seluruh dunia untuk mendukung operasi militernya di Ukraina. Atas tudingan Amerika Serikat tersebut, pemilik Wagner Yevgeny Prikosin membantah pernyataan tersebut. Kosin menyebutnya sebagai ekosif dan spekulasi. Sebagai informasi, grup Wegner didirikan pada tahun 2014 setelah Rusia mencaplok semenanjung Crimea-Ukraina dan memicu pemberontakan separatis di wilayah Donbass Timur-Ukraina. Amerika Serikat memperkirakan, Wegner memiliki 50 ribu personel yang dikerahkan di Ukraina, termasuk 10 ribu kontraktor dan 40 ribu narapidana yang direkrut dari penjara Rusia. Terima kasih telah menonton!